5 Laki-Laki Yang Pernah Terpikat Pada Persona Marsha Arwan Dikutip dari Pobela.com Siapa sih yang tak mengenal sosok Marsha Arwan? Artis berbakat yang memulai karirnya sejak masih berusia 7 tahun ini memang dikenal sebagai pemain sinetron dan film tanah air. Memiliki paras yang memesona dan keperibadian yang ramah membuat banyak laki-laki jatuh hati pada sosoknya. Kali ini, Pobela akan membocorkan 5 laki-laki yang pernah terpikat persona Marsha Arwan. Yang Pertama, Al-Ghazali Marsha Arwan pernah berpacaran dengan Al-Ghazali saat keduanya masih kecil. Kala itu, mereka masih duduk di bangku SMP. Namun, hubungan mereka hanya sebatas cinta monyet dan nggak berlangsung lama. Meski kini sudah jadi mantan, Al dan Marsha masih berteman baik. Bahkan, mereka juga nggak canggung saat beradu akting dalam film 13 Haunted. Yang kedua, Hito Kesar Sebelum menjalin kasih dengan Felicia Angelista, ternyata, Hito Kesar pernah PDKT dengan Marsha Arwan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Felicia dalam program televisi Ada-Ada Aja yang dipandu oleh Irfan Hakim dan Grisya Indri. Marsha pun mengaku jika ia dan Hito memang sempat PDKT dan sampai di tahap jalan bareng. Yang ketiga, El Rumi El dan Marsha pertama kali menjalin kasih di akhir tahun 2015 silam. Sayangnya, hubungan mereka diwarnai oleh putus nyambung. Marsha dikabarkan balikan lagi dengan El setelah ia terlihat ikut mengantarkan putra kedua Maya Estianti ini ke bandara sebelum berangkat ke Inggris pada September 2017. Namun kini, El dan Marsha sudah dikabarkan putus. Yang keempat, Dul Jailani Rupanya, pesona Marsha Arwan berhasil membuat ketiga putra Maya Estianti jatuh hati. Bukan hanya Al dan El saja, Dul pun mengaku sempat terpikat pada pemain film Dread Out ini. Bahkan, El dan Dul pernah saling tak bertegur sapa karena sama-sama naksir Marsha. Dul yang naksir Marsha sejak SMP memang sempat melakukan PDKT. Tapi akhirnya mundur setelah hubungannya dengan sang kakak merenggang. Yang kelima, Jonathan Christie Sebelum nama Jonathan Christie tenar seperti sekarang, ternyata ia pernah mencoba untuk mendekati Marsha Arwan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Marsha. Bahwa atlet yang akrab di Sapa Jojo itu sempat mengirimnya pesan via direct message di Instagram sekitar tahun 2016. Dari situ, mereka pun saling mengobrol dan berteman. Sayangnya, Marsha tak membangun pertemanan yang intens dengan Jojo. Punya orang memesona, gak heran kalau deretan laki-laki keren ini terpikat dengan sosok Marsha Arwan. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton